Kita beralih ke mancanegara. China dituntut membayar kompensasi senilai 7.000 triliun rupiah karena virus corona. China dinilai bertanggung jawab atas penyebaran virus yang telah menginfeksi dunia. Henry Jackson, society sebuah lembaga pemerhati kebijakan pemerintah di Inggris, mengklaim telah menemukan bukti bahwa China telah menyebarkan informasi yang salah kepada masyarakat dunia. Dengan membuat kampanye jika negaranya bukan penyebab krisis dari penyebaran virus. Menurut Henry Jackson, society China pantas untuk dituntut dan dimintai pertanggung jawaban karena dampak yang ditimbulkannya. Inggris sendiri mencatat 51.000 kasus positif corona di mana ada 5.373 warganya meninggal dunia dan 135 pasien dinyatakan sembuh.